Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh empat, pemuda itu lantas ikut ke sana, ia angkat kedua tangannya yang terikat itu, katanya, harap memotong tali pengikat tanganku ini, hendakku keluarkan sesuatu barang untukmu, tanpa pikir Xiao Hang melolos goloknya seret sekali ayun, ia tebas tali pengikat kedua tangan pemuda itu. Begitu cepat dan jitu tabasan Xiao Hang hingga membuat pemuda itu berjingkat kaget ketika mengetahui golok itu sudah menyambar lewat tangannya, tali pengikatnya sudah putus dan tangan tidak terluka apa-apa. Nah barang apa tanya Xiao Hang kemudian dengan tersenyum sambil menyarungkan kembali goloknya. Segera pemuda itu merogoh saku, ia ambil sesuatu benda, digenggamnya, lalu mendekati Xiao Hang sambil menyodorkan tangannya dan berkata, Ini, boleh kau periksa sendiri selagi Xiao Hang hendak ulur tangannya menerima barang orang, sekilas dilihatnya benda dalam genggaman pemuda itu. Seperti dapat bergerak, ia jadi curiga dan urung menerima, katanya, coba buka tanganmu pemuda itu sadar tipu musliatnya telah gagal, Mendadak air mukanya berubah hebat, sekonyong-konyong makhluk pada tangannya itu dilemparkan ke muka Xiao Hang. Tapi sekali sampuk dengan cambuk kuda, Xiao Hang hantam makhluk itu ke tanah. Waktu diamati, kiranya seekor ular hitam mulus. Ia kerut kening dan tidak menaruh perhatian atas ular itu, ia pikir pemuda itu benar-benar kurang ajar, masa mempermainkanku dengan ular. Di luar dugaan, begitu ular itu ke tanah, mendadak ular melompat ke atas lagi dan hendak memagut kaki Xiao Hang. Sama sekali Xiao Hang tidak menyangka ular sekecil itu bisa melejit ke atas, ia terperanjat dan cepat mengangkat kakinya ke samping hingga pagutan ular itu kena di kaki depan kuda tunggangannya. Sekali tergigit ular, seketika kuda itu lemas lulai ke tanah. Cepat Xiao Hang melompat turun, ia lihat kudanya sudah tak bisa berkutik lagi, hanya kelojotan sekali, lantas binasa. Bahkan si pemuda lantas memburu maju lagi, ia sambar ular kecil itu terus dilemparkan pula ke arah Xiao Hang. Melihat ular itu begitu liai, Xiao Hang tidak berani gegabah lagi, ia kerahkan tenaga pada cambuknya terus menyabat lok. Ular itu terpentah hingga berpuluh meter jauhnya, tapi belum mati ular itu merayap, lalu menghilang entah kemana, biarpun Xiao Hang sudah banyak pengalaman tidak urung mengkilik membayangkan kejadian tadi. Hanya sekali gigit saja ular kecil itu dapat membinasakan seekor kuda besar dalam waktu singkat sekali, maka betapa jahat bisanya dapat dibayangkan. Apalagi pemuda itu berani pegang ular itu sesukanya, suatu bukti pemuda itu telah menguas air racun ular yang jahat itu. Sebagai bekas pangcu kai pang. Xiao Hang sudah sering menyaksikan anggota kai pang main ular, maka ia tidak heran pada ular berbisa. Tapi ular hitam kecil ini sangat ganas, sedangkan untuk bisa menguas air racun ular dengan baik, anggota kai pang umumnya mesti berlatih hingga bertahun-tahun lamanya, dan biasanya ahli ular itu terdiri dari pengemis-pengemis yang sudah tua. Tapi pemuda ini baru belasan tahun umurnya, namun sudah memiliki kepandayan selihai ini, sungguh dapat dikatakan luar biasa. Coba tadi kalau dirinya lengah sedikit saja, mungkin jiwanya sekarang sudah melayang. Dalam pada itu para perwira dan prajurit Cidan beramai-ramai telah maju ketika miliat kuada Xiao Tai Ong mereka roboh dan binasa. Namun segera Xiao Hang memberi tanda pada mereka dan berseru, kalian jangan mendekat ke sini, serempat pasukan Cidan itu berhenti di tempat mereka. Waktu Xiao Hang periksa kudanya ia lihat badan kuda telah berubah menjadi hitam dalam waktu singkat. Keruan ia lebih terkesiap, segera ia berkata dengan manggut-manggut. Eh HM, bagus, bagus. Siapa namamu? Mengapakah serang aku sekeji ini tapi pemuda itu bungkam dalam segala bahasa, bahkan ia melirik hina pada Xiao Hang? Coba mengakulah dan jiwamu mungkin dapat kuampuni, kata Xiao Hang pula. Aku gagal membalas sakit hati orang tua, apa mau dikata lagi tiba-tiba pemuda itu menyahut dengan ketus. Hah, kau ingin membalas sakit hati orang tuamu Xiao Hang menegas dengan heran. Siapakah orang tuamu? Apakah aku yang membunuhnya pemuda itu melangkah maju, tiba-tiba ia tuding hidung Xiao Hang dan memaki dengan penuh rasa dendam. Xiao Hang, kamu telah membunuh pamanku, membunuh ayah. Bundaku, sungguh aku, aku ingin mengunyah dagingmu, ingin membesat kulitmu dan mencemcang badanmu hingga hancur lebur. Mendengar pemuda itu memanggil namanya yang lama, yaitu Xiao Hang pula menuduh dirinya membunuh paman dan ayah bundanya. Xiao Hang pikir besar kemungkinan adalah permusuhan yang terjadi di Tionggoan dahulu. Maka tanyanya segera, siapakah pamanmu dan siapa ayahmu pendek kata aku pun tidak ingin hidup lagi, masakah aku takut padamu? Kaum lelaki keluarga Yew dari Cip Hian Cheng bukanlah manusia yang takut mati demikian teriak pemuda itu. Mendengar pemuda itu menyebut keluarga Yew dari Cip Hian Cheng, barulah Xiao Hang tahu duduk perkaranya. Oh, kiranya kamu keturunan Yew Si Siang Hian dari Cip Hian Cheng katanya. Jika demikian, ayahmu adalah Yew Ki, Yew Jiang, bukan ia berhenti sejenak, lalu menyambung pula. Dahulu aku pernah dikeroyok paraksatria Tionggoan di tempat tinggalmu, karena terpaksa aku melawan keroyokan mereka. Dan ayah serta pamanmu itu tewas dengan membunuh diri. Ya memang, membunuh diri atau dibunuh orang memang sama saja. Tak kala itu aku telah merampas senjata andalan ayah dan pamanmu hingga mereka terpaksa membunuh diri, katanya untuk memenuhi sumpah perguruan mereka. Adik Cilik, siapakah namamu namaku Yew Goanci, sahut pemuda itu bersih tegang, aku tidak perluka bunuh diriku, aku sanggup meniru semangat jantan ayah dan pamanku. Habis berkata, mendadak ia mencabut keluar sedilah belati terus menikam dada sendiri. Namun cambuk Siow Hong lebih cepat menyambarnya daripada belatinya itu, sekali tergubat, segera belati pemuda itu dibetut terlepas dari cekalan. Yew Goanci menjadi gusar, teriaknya, aku ingin membunuh diri juga tidak boleh. Kamu anjingci dan terkutuk, sungguh kamu amat kejam dalam pada itu Aci telah larikan kudanya mendekati Siow Hong. Segera ia membentak, kau setan Cilik ini mengapa semerang memaki orang? Kau ingin mampus ya? Hehehe, jangan kau harap akan begitu gampang Yew Goanci terkesima demi mendadak seorang nona Cilik yang cantik molek berada di depannya, untuk sekian lama ia tidak sanggup bicara. Cihu, segera Aci berkata kepada Siow Hong, bocah ini teramat keji, ia hendak membunuhmu dengan ular berbisa, biarlah kita juga menggunakan cara yang sama menghukumnya agar dia tahu rasa. Sebagai murid Sing Shok Pai, bicara tentang menyiksa orang ular atau belatung berbisa mungkin tiada golongan lain yang mampu mengungguli keloh mereka. Segera Siow Hong berkata kepada komandan pasukan tadi, Orang Song yang layan tawan ini bolehkah diberikan kepadaku semua senang sekali komandan itu, sahutnya, asal Tai Ong Sudi menerima, Tentu saja hamba merasa mendapat kehormatan besar, setiap prajurit yang telah menyerahkan tawanannya kepadaku, sepulangnya nanti akan mendapat hadiah sebagai ganti kerugian, kata Siow Hong pula. Dan sekarang bolehlah kalian berangkat pulang dulu ke kota, dengan girang prajurit itu mengiakan dan menyatakan terima kasih. Kata komandannya, binatang di sini tidak banyak, apakah Tai Ong akan menggunakan babi-babi Song ini Sebagai sasaran panah yang hidup. Dahulu Cho Ong juga suka permainan begini. Cuma sayang tawanan ini kebanyakan adalah kaum wanita, larinya tidak bisa cepat. Lain kali kami pasti akan mencari babi-babi Song yang laki-laki dan tangkas-tangkas untuk keperluan Tai Ong, Habis berkata, ia memberi hormat kepada Siow Hong, lalu membawa pergi pasukannya. Menggunakan babi-babi Song itu sebagai sasaran panah hidup, kata-kata ini mendengung-dengung dalam telinga Siow Hong, Seketika ia seakan-akan melihat kekejaman Cho Ong yang telah menggunakan orang-orang Song itu sebagai sasaran anak panahnya, Beratus orang Song itu disuruh lari serabutan, lalu satu per satu dipanah dari jauh seperti berburu binatang. Agaknya kekejaman demikian itu bukan cuma sekali dua kali terjadi, tapi orang Cidan telah anggap biasa permainan begitu. Ketika Siow Hong pandang para tawanan itu, ia lihat wajah mereka pucat lesi sebagai mayat, bahkan banyak diantaranya gemetar keras-keras. Rupanya ada di antara mereka yang paham bahasa Cidan, maka demi mendengar mereka akan digunakan sebagai sasaran panah, mereka menjadi takut. Siow Hong menghela nafas panjang, ia memandang jauh ke selatan sana, di mana gunung gemulung menjulang tinggi tertutup awan. Tiba-tiba terpikir olehnya, coba kalau tiada orang membongkar rahasia asal-usulku, sampai hari ini pasti aku masih anggap diriku adalah rakyat Song. Bicaraku sama seperti bahasa mereka, dan makan nasi serupa mereka, apa perbedaannya? Padahal kita semuanya adalah manusia, sama-sama manusia kenapa mesti ada perbedaan antara Cidan, Song, Buceng, Korea dan apa segala? Kenapa kita tidak dapat hidup berdampingan, sebaliknya mesti saling cakar-cakaran, yang satu panen ke wilayah kekuasaan yang lain, dan yang lain menggarong dan membunuh ke negeri orang lagi? Yang satu memaki yang lain sebagai anjing Cidan dan yang lain memaki sebagai babi Song. Ya, alangkah baiknya jika di dunia tiada penindasan manusia atas manusia, tiada penjajahan bangsa atas bangsa, tiada pengisapan orang atas orang, jika semuanya itu tak ada, tentu dunia ini akan aman dan damai, begitulah seketika perasaannya bergolak, semangatnya membakar. Dalam pada itu Aci mempunyai kerjanya sendiri, ia terus mengamat-amati Ye U Go Anci sambil memikirkan kera bagaimana harus menyiksa pemuda itu. Pikirnya, tidak boleh sekali siksa mematikan dia, tapi harus ku cari suatu akal yang baik dan menarik untuk mempermainkan dia sekedar pelipur lara hatiku daripada perburuan Kijang yang membosankan ini. Eh, ya dapat ku gunakan dia untuk menguji khasiat Pek Giok-Giok Ting yang ku miliki ini. Dapat ku tangkap beberapa macam elar dan belatung berbisa untuk menggigi tangannya dulu, bila nanti hawa berbisa sudah hampir menyerang jantungnya, lantas ku potong lengannya itu, lalu giliran lengannya yang lain, dengan kerum begitu mungkin aku dapat mempermainkannya untuk beberapa hari lamanya. Sementara itu setelah pasukan Cidan tadi pergi, lalu Siow Hang berkata kepada para tawanan itu, biarlah hari ini ku bebaskan kalian. Nah lekas kalian pergi tapi para tawanan itu mengira bila mereka lari, lalu mereka akan dipanah, maka mereka merasa ragu dan tiada yang mau bergerak. Segera Siow Hang berkata pula, sesudah kalian pulang, paling baik kalian meninggalkan daerah perbatasan ini sejauhnya agar kalian tidak menjadi sasaran panenan dan tertangkap pula. Aku hanya dapat menolong kalian satu kali dan tidak mungkin dua kali, mendengar itu, barulah para tawanan itu percaya penuh, seketika gegap gempita sorak gembira mereka, beramai-ramai. Mereka menjurah dan mengaturkan terima kasih kepada Siow Hang. Sungguh mereka tidak menduga bahwa jiwa mereka yang sudah terang akan melayang di negeri Liao itu bisa direnggut kembali dari cengkraman lemaut. Pada umumnya kalau orang Song sudah menjadi hasil panen orang Cidan, kecuali orang dari keluarga mampu yang sanggup menebus dengan harta benda yang tinggi. Kalau tidak, pasti akan mati terkubur di tanah asing. Sedangkan para tawanan ini adalah rakyat jelata yang miskin, dari mana mereka mampu menebus jiwa mereka dengan harta benda. Keruan girang mereka tidak kepalang demi mendengar pengampunan Siow Hang itu. Begitulah Siow Hang melihat para tawanan itu berduyun-duyun menuju ke selatan dengan senang. Lambat laun suasana kembali menjadi sunyi, para tawanan telah pergi semua. Tapi dilihatnya Ye Ugo Anci tadi masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Segera Siow Hang berkata padanya, Hei, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu tidak punya sanggu untuk pulang ke Tiong Go Anci? Semelari berkata tangannya lantas merogoh saku dengan maksud mengambil sedikit uang perak untuk pemuda itu. Tak terduga sakunya tidak membawa apa-apa, tau-tau yang terogoh keluar adalah sebuah bungkusan kecil dari kertas minyak. Siow Hang merasa pedih melihat bungkusan kertas itu. Di dalam bungkusan itu adalah sejelitih Kin Keng edisi bahasa Hindu. Daulu Acu telah mencuri kitab pusaka itu dari Siow Lim Si dan diberikan padanya. Kini gadis itu sudah meninggal dan kitab itu masih disimpan olehnya, dengan sendirinya ia berduka teringat kepada kejadian lalu. Katanya kemudian dengan menyesal, hari ini aku keluar untuk berburu, maka tidak membawa uang, jika kau perlu sanggu, boleh ikut aku ke kota untuk ambil. Tapi Matthew Yew Go Anci mendelik dan membara, teriaknya dengan gusar, orang Si Kiau, kalau mau bunuh lekas bunuh, mau cenjang lekas cenjang, masakah aku dijeri, buat apa mesti mempermainkan aku dengan tipu musliatmu yang keji? Biarpun orang Si Yew ini mati melarat juga tidak sudi menerima uang sepeserpun dari Mus Yau Hang pikir benar juga ucapan pemuda itu. Dirinya adalah musuh pembunuh orang tua pemuda itu, sudah tentu sakit hati sedalam lautan itu tak bisa diselesaikan begitu saja. Maka katanya lantas, aku takkan membunuhmu, jika kau ingin menuntut balas, setiap saat boleh kau cari padaku, Cihu, jangan kau lepaskan dia tiba-tiba Aci menyela, bocah ini sangat keji, kera balas dendamnya juga tidak beres. Menggunakan ular dan menanam racun, segala perbuatan kotor dapat dilakukannya. Membabat rumput harus sampai ke akar-akarnya, jangan meninggalkan bencana di kemudian hari, tapi Si Yew Hang menjeleng kepala, sahutnya. Di kalangan Kang Ho penuh rintangan, setiap langkah selalu ketemu bahaya, semuanya itu sudah pernah kualami. Dahulu tanpa sengaja telah kupaksa ayah dan pamannya membunuh diri, utang darah itu memang adalah tanggunganku, buat apa sekarang aku mesti membunuh lagi anak keturunan Yew Si Siang Hyong mendengar pertentangan antara mereka, yang satu bersedia melepaskan dia, S. Inona justru minat dirinya dibunuh saja. Diam-diam Yew Go Anci juga ingin lekas angkat kaki agar tidak mati konyol. Tapi demi ingat bila dirinya lari, hal mana akan berarti mencemarkan nama baik orang tua. Maka sedapat mungkin ia tabahkan hati dan melirik kedua orang di hadapannya itu dengan sikap angkuh. Aci, marilah kita pulang saja, hari ini tiada binatang yang dapat kita buru, kata Siow Hang kemudian. Sebenarnya aku sudah mengatur rapi rencanaku, dan engkau justru sengaja melepaskan dia, sepulangnya di kota, aku bisa memain apalagi demikian. Aci menggerundel. Tapi ia pun tidak berani membantah perintah Siow Hang, segera ia putar kodanya dan ikut pulang ke kota. Kira-kira belasan meter jauhnya, tiba-tiba ia menoleh dan berkata kepada Ye Ugo Anci, hi anak busuk, boleh kau latih diri 75 tahun lagi untuk kemudian boleh kau cari Cihuku untuk menuntut balas. Habis berkata, ia tersenyum dan pecut. Kudanya, mencongklang ke depan dengan cepat. Melihat rombongan Siow Hang menuju ke utara dan tidak putar balik lagi, barulah Ye Ugo Anci percaya bahwa jiwanya takkan melayang. Pikirnya heran, mengapa bangsat itu tidak membunuh aku? Hektometer, hakikatnya dia memandang rendah padaku, ia merasa akan bikin kotor tangannya jika membunuh diriku. Dia, dia telah menjadi taiong apa di negeri Liau untuk menuntut balas selanjutnya akan lebih sulit. Tapi akhirnya aku dapat mengetahui tempat tinggalnya, kelak pasti akan ku cari dia lagi. Hi, si hitam di mana? Si hitam begitulah ia lantas mencari-cari di semak rumput sekitar situ, yang dicarinya, yaitu ular hitam kecil yang menghilang tadi. Tengah ia cari ke sana dan ke sini, tiba-tiba dilihatnya di semak-semak rumput situ ada sebuah bungkusan kertas kecil. Itulah bungkusan milik Siow Hang yang dirogoh keluar lalu dimasukkan lagi ke dalam baju itu. Kiranya tadi waktu Siow Hang masukkan kembali kitab itu ke dalam baju itu. Kiranya tadi waktu Siow Hang masukkan kembali kitab itu ke dalam bajunya, karena dalam keadaan setengah melamun, maka kitab Ih Kinteng itu tidak tepat masuk ke dalam saku, tapi nileset keluar. Dan ketika ia mengeperak kudanya untuk Berangkat, guncangan-guncangan telah menyebabkan kitab itu jatuh ke tanah tanpa disadari olehnya dan kini ditemukan oleh Yew Go Anci. Karena tidak kenal tulisan dalam kitab itu, Go Anci pikir besar kemungkinan itulah tulisan Cidan. Kitab ini pasti berguna bagi musuhnya itu, aku bila tidak kembalikan padanya, tentu tidak akan kebuakan mencarinya. Teringat bahwa dengan memegang kitab itu akan bisa membuat musuh kelabakan, sedikit banyak dalam hati kecil pemuda itu timbul semacam merasa terhibur, rasa puas. Dan sudah tentu, sakit hati orang tua sedalam lautan itu tidak mungkin dihapuskan hanya oleh karena sedikit kepuasan itu, tapi apa jeleknya asal dapat membuat Siow Hang mengalami suatu kesukaran, sekalipun cuma kesukaran kecil saja. Begitulah ia lantas membungkus kembali kitab itu dengan kertas minyak, lalu disimpannya di saku dalam, kemudian ia berangkat ke selatan. Sebenarnya sejak kecil Go Anci sudah mendapat pelajaran ilmu silat dari ayahnya. Sayang wataknya tidak cocok dengan ilmu silat, badannya kurus lemah pula, tenaga kurang, maka paman dan ayahnya meski tergolong tokoh persilatan Tionggoan yang kenamaan, tapi dia sendiri sedikit sekali kemajuannya biarpun sudah belajar tiga tahun lamanya, sama sekali tidak sesuai sebagai anak murid Jango silat terkemuka. Ketika Go Anci menginjak umur 12 dan tetap tiada kemajuan, Yeuki, ayahnya telah ganti haluan, ia berunding dengan saudaranya, Yeuek, untuk menyekolahkan Go Anci saja, suruh bocah itu belajar ilmu sastra saja daripada belajar ilmu silat tanpa kemajuan, dengan kepandaian kepalang tanggung itu bukan mustahil kelak akan mengakibatkan jiwanya melayang bila dijajal orang, bahkan nama baik Yeu Siang Hiong juga akan ikut tercemar. Sebab itulah, maka setelah berumur 12 ke atas, Go Anci tidak belajar silat lagi melainkan belajar ilmu sastra. Tapi disuruh sekolah, kembali ia mogok di tengah jalan. Ia selalu mengemukakan pikiran yang tidak-tidak, sering ia suka bertanya dan membantah. Jika gurunya berkata, Hong Hucu bilang belajar sesuatu ilmu harus sering dipelajari dan lama-lama engkau tentu akan merasa tertarik, maka Go Anci lantas mendebat, belum tentu benar, tergantung juga pada apa yang kita pelajari, misalnya ayah telah mengajarkan aku main silat, aku sudah sering mempelajarinya, tapi mengapa aku tidak tertarik sedikitpun sang guru menjadi gusar, katanya, yang dimaksudkan Hong Hucu adalah pelajaran kaum nabi dan tentang kehidupan manusia yang tenar, masakah kau maksudkan urusan main silat segala, ai, jadi pak guru bilang ayahku belajar tidak baik. Awas, nanti ku katakan pada ayah, demikian sahut Go Anci. Begitulah akhirnya sang guru lantas angkat kaki saking tak tahan oleh sifat Yeu Go Anci yang bambungan itu. Berulang-ulang diberi ganti guru yang lain selalu dibikin ngacir oleh Go Anci. Sering juga Yeu Ki menghajar putranya itu, tapi dasar kepala batu, semakin dihajar dan digebuk, semakin bandel malah, hingga akhirnya Yeu Ki kewalahan sendiri, karena tiada jalan lain, terpaksa ia tidak peduli lagi. Sebab itulah, meski kini usia Go Anci sudah 17 tahun dan betra seorang tokoh persilatan ternama, tapi ia tidak mempunyai kepandayan apa-apa, sastra tidak becus, ilmu esilat juga tidak pintar. Setiap hari ia hanya ikut anak buah ayahnya untuk belajar menangkap ular dan selalu keluyuran di lereng pegunungan. Ketika Paman dan ayahnya membunuh diri karena senjata mereka dirampas Yeu Hong, kemudian ibunya juga bunuh diri menyusul seng suami dengan membenturkan kepala kepilar, maka terpaksa Go Anci yang sebatang kera, terlunta-lunta dirantau. Waktu pertempuran sengit di rumahnya itu, ia pun mengintip dari belakang pintu dan tahu musuhnya bernama Kyao Hong, wajahnya juga diingatnya dengan baik, ia dengar musuh itu adalah orang Cidan, maka tanpa terasa ia terus menuju ke utara, yang terpikir olehnya ialah ingin mencari Kyao Hong untuk menuntut balas. Dan kera bagaimana ia harus menuntut balas hal ini tidak pernah terpikir olehnya. Ketika dia berkeliaran Kian kemari di perbatasan, akhirnya ia ikut tertawan oleh pasukan Cidan yang sedang panen itu dan secara kebetulan sekali bertemu dengan Siao Hong yang dicarinya. Begitulah ia pikir, paling penting sekarang aku harus lekas pergi dari sini sejauhnya supaya tidak ditangkap kembali olehnya. Aku akan mencari seekor ular berbisa lagi dan diam-diam akan kutaruh di tempat tidurnya, bila dia tidur, tentu dia akan dipagut mampus. Dan Go, Nona Cilik itu, ai, cantik sekali dia aneh demi teringat wajah Aci yang ayu itu, tanpa terasa timbul semacam merasa syur yang sukar dimengerti. Hidup selama 17 tahun di dunia ini, baru pertama kali ini Go Anci mempunyai perasaan yang aneh itu. Ia merasa bila membayangkan wajah si Nona Cilik yang putih ke pucat-pucatan dan cantik molek itu, seketika hatinya merasa senang tak terhingga. Karena sambil milamun, maka taunya jalan ke depan dengan langkah lebar hingga tidak lama ia sudah melampaui serombongan pengungsi, ia tidak kenal dengan pengungsi-pengungsi yang malang itu, ada di antaranya bermaksud baik. Suruh dia jalan bersama mereka, tapi ia tidak guberis pada tawaran orang, ia tetap berjalan terus ke arahnya sendiri. Maka sesudah belasan di jauhnya, ia berada sendiri di padang rumput yang luas. Ia merasa perutnya keruyukan saking kelaparan. Ia coba celingukan kian kemari untuk mencari sesuatu yang dapat dimakan, tapi di padang rumput itu milu-lulu rumput dan salju belaka, pikirnya, bila aku jadi sapi dan kambing, tentu sekarang aku takkan kelaparan, aku akan dapat makan rumput dengan sekenyang-kenyangnya dan bila haus dapat minum air salju. Tapi, ah, menjadi sapi dan kambing juga tidak enak, setiap waktu mereka dapat disembelih, lebih baik aku tetap menjadi manusia saja walaupun kelaparan, begitulah selagi ia berpikir yang tidak-tidak tiba-tiba didengarnya suara derapan kuda, mendadak muncul ketiga prajurit Cidan berkuda. Ketika melihat dia, orang-orang Cidan itu bersorak gembira. Dan serek, mendadak sebuah tali laso menyambar dan tepat menjerat leher Goan C dengan erat. Seketika Goan C merasa nafas sesat, cepat ia hendak menarik tali itu. Tak terduga prajurit Cidan yang melempar laso itu lantas bersuit, tahu-tahu kudanya membedal hingga Goan C terseret jatuh terus ditarik pergi. Goan C hanya sempat menjerit beberapa kali, lalu tak dapat mengeluarkan suara lagi karena enggorokan tercekik oleh tali laso. Kuatir buronannya mati terjerat, segera prajurit Cidan itu menghentikan kudanya. Maka dengan merontak-rontak Goan C merangkak bangun, dan baru sedikit ia menarik longgar jeratan laso, mendadak prajurit Cidan itu menarik pula sekuatnya sehingga Goan C terhuyung-huyung dan hampir jatuh tersungkur. Maka tertawalah ketiga prajurit Cidan itu dengan terbahak-bahak. Kemudia prajurit Cidan itu berkata beberapa patah kata kepada Goan C, tapi pemuda itu tidak paham bahasa Cidan, ia hanya galeng-galeng kepala tanda tidak tahu. Lalu prajurit Cidan itu memberi isyarat pada kawan-kawannya. Cuma sekali ini kuda tidak dilarikan, melainkan berjalan. Ketiga prajurit Cidan itu menuju ke arah utara. Walaupun kuda mereka tidak dilarikan, tapi langkah kuda sudah tentu lebih lebar daripada langkah manusia. Dan untuk tidak sampai terseret, terpaksa Goan C mesti mengikuti dengan setengah berlari. Keruan saja hanya sebenar saja ia sudah megap-megap. Ia lihat arah yang dituju prajurit-prajurit Cidan itu adalah jurusan Siow Hang pergi tadi. Keruan ia sangat ketakutan. Pikirnya, mulut keparat Siow Hang itu ternyata menklamenkoi. Katanya itu dibebaskan, tapi diam-diam suruh orang menguber dan menangkap aku lagi. Dan sekali ini jiwaku pasti akan melayang waktu ditawan dalam panen tentara Cidan semua, ia telah dicampurkan di antara rombongan tawanan lain yang sebagian besar terdiri dari kaum wanita. Keru berjalan kaum wanita biasa tentu tidak terlalu cepat, maka ia dapat mengikut dengan tidak terlalu payah, hanya ketika hendak ditawan tunggungnya kena hantam sekali dengan punggung golok oleh orang Cidan, tempat yang diketuk itu sampai sekarang masih agak kesakitan. Adapun sekarang untuk kedua kalinya ia tertawan, keadaannya menjadi berbeda, ia setengah diseret dan terpaksa ikut berlari-lari hingga megap-megap, napasnya makin lama makin sesat. Tanah salju licin pula, berulang ia terpeleset jatuh. Dan setiap kali ia tergelincir, pasti tali laso mengurat satu jalur luka di lehernya hingga darah bercucuran. Sedangkan prajurit yang melaso dia itu sedetik pun tidak pernah berhenti, ia tidak peduli mati hidupnya Yeu Goanci, pemuda itu diseret terus hingga sampai di kota Lamhya. Ketika masuk ke kota, antarobah dan Goanci sudah penuh darah hingga tidak berupa manusia lagi. Dalam keadaan begitu, yang diaharapi Allah lekas mati saja daripada tersiksa lebih lama. Sesudah beberapa hari lagi, ketiga prajurit Cidan itu menyeret Goanci masuk kota, akhirnya mereka menyeretnya ke dalam sebuah istana. Yang dilihat Goanci hanya lantai istana itu terdiri dari balok batu hijau semua, pilarnya besar, pintunya tinggi. Ia tidak tahu istana apakah itu. Tidak lama berhenti dalam istana itu, lalu prajurit Cidan itu menyeretnya pula ke suatu lapangan di samping istana. Mendadak prajurit itu bersuit terus ke tit kudanya hingga binatang itu membedal cepat. Sama sekali Goanci tidak menduga bahwa setiba di pekarangan itu mendadak orang akan melarikan kudanya lagi. Keruan baru dua-tiga langkah ia lari segera jatuh tersungkur. Berulang-ulang prajurit Cidan itu bersuit pula hingga kudanya berlari lebih cepat, Yeu Goanci juga terseret di tanah hingga berputar beberapa kali di pekarangan luas itu. Makin lama makin kencang Goanci terseret. Belasan bintara dan prajurit Cidan yang berada di situ juga ikut bersorak memberi semangat. Kiranya aku hendak diseret sampai mati demikian Goanci membatin. Dan hanya sebentar saja, antarobah dan Goanci tambah babak belur lagi, jidatnya, kaki dan tangannya berulang-ulang membentur batu di tanah pekarang itu hingga seluruh badan tiada satu tempat pun yang tak sakit. Di tengah sorak-sorai prajurit Cidan itu, tiba-tiba terselip suara tertawa kaum wanita yang nyaring merdu. Dalam keadaan tak sadar sayut-sayut Goanci mendengar wanita itu berkata dengan tertawa, hahaha, layang-layang manusia ini mungkin sukar dinaikan wah, layang-layang manusia apa demikian Goanci membatin pula. Tapi pada saat itu juga keadaan dirinya kontan memberi jawaban padanya. Ia merasa lehernya terjerat lebih erat, tubuh lantas terapung ke atas. Ternyata maksud prajurit Cidan itu menyeratnya dengan melarikan kuda secepatnya, tujuannya adalah ingin menariknya dengan kencang hingga akhirnya tertarik naik ke udara, ia dianggap sebagai permainan layang-layang saja. Dan begitu tubuh melayang di udara, lehernya terasa kesakitan hingga hampir saja membuatnya kelengar. Ia merasa hidung dan mulutnya penuh kemasukan angin hingga sukar bernafas. Ia dengar pula wanita itu lagi tepuk tangan dan tertawa, katanya, bagus, bagus. Layang-layang manusia benar-benar dapat dinaikan waktu Goanci memandang ke arah suara itu, sekilas dilihatnya orang yang bertepuk tangan dan tertawa itu tak lain tak bukan adalah si nona baju ungu yang cantik molek itu. Mendadak nampak gadis yang pernah terbayang olehnya itu, Goanci tidak tahu apakah harus bergirang atau bersedih, karena tubuhnya sedang terbang di udara, maka ia pun tidak sempat banyak pikir. Gade jelita itu memang aci adanya. Ketika Xiao Hong membebaskan Yeo Goanci, gadis itu merasa kurang senang. Sesudah melarikan kodanya tidak jauh, lalu ia pura-pura tertinggal di belakang dan diam-diam. Memberi perintah pada pengiringnya agar Yeo Goanci ditangkap kembali, cuma ia pesan pula agar jangan sampai diketahui oleh Xiao Hong. Para pengiring tahu bahwa anak darah itu sangat disayang oleh Xiao Tai Ong mereka, segala permintaannya pasti dituruti. Maka mereka tidak berani membantah perintahnya, segera pada suatu tikungan jalan, tatkala Xiao Hong tidak menaruh perhatian, tiga orang di antaranya lantas putar balik untuk menangkap Yeo Goanci. Setiba di rumah, diam-diam aci lantas datang ke istana Yeo Seng Piong untuk menunggu kembalinya para pengiring itu. Ketika Yeo Goanci benar-benar sudah ditawan kembali, ia lantas tanya orang-orang ci dan di situ adalah sesuatu permainan menarik untuk menyiksa tawanan itu. Ada seorang di antaranya mengusulkan main layang-layang manusia saja. Dan usul itu diterima dengan baik oleh aci dan segera suruh melaksanakannya, benar juga Yeo Goanci lantas dikerek ke udara sebagai layang-layang hidup. Saking senangnya, berulang aci bersorak gembira, tiba-tiba ia berkata, coba aku ingin memegang juga layang-layang hidup ini, segera ia lompat dengan enteng ke atas kuda prajurit ci dan itu, ia pegang tali layang-layang itu dan si prajurit disuruh turun. Sudah tentu prajurit ci dan itu menurut saja, ia lompat turun dari kudanya dan membiarkan aci main layang-layang manusia dengan sepuas-puasnya. Sambil menarik tali layang-layang aci larikan kudanya sekeliling sambil tertawa senang. Namun ia baru sembuh dari lukanya, betapapun tenaganya masih terbatas, ketika tangan terasa pegal, ia tak bisa menguasai tali layang-layang pula. Biluk, mendadak Ye Ugo Anci terbanting ke tanah dengan keras hingga batok kepalanya terbentur batu, keruan saja kepalanya bocor, kecap merah mamjur keluar bagai matu air. Aci kurang senang karena permainannya putus setengah jalan, katanya dengan mendongkol dasar badan anak busuk ini seperti babi beratnya dalam pada itu Ye Ugo Anci hampir saja pingsan saking sakitnya karena terbanting dari atas, ditambah kepala bocor pula. Sudah begitu si gadis malah menyalahkan dia terlalu berat seperti babi keruan ia sangat mendongkol. Mestinya ia ingin ujuk gigi dan balas memaki, tapi saking kesakitannya jadi susah bicara. Kemudian seorang prajurit Cidan mendekati dia untuk melepaskan laso di lehernya itu. Prajurit yang lain lantas merobek kain bajunya untuk membalut lukanya secara sembarangan, namun darah masih terus mengucur. Sudahlah. Ayo kita mulai main lagi. Coba ulur lebih panjang, kita naikkan dia lebih tinggi hingga di atas rumah. Demikian Aci berkata, Goan Cid tidak paham apa yang dikatakan anak darah itu, sebab bahasa yang digunakan olehnya adalah bahasa Cidan. Ia hanya melihat anak darah itu tuding-tuding ke atas rumah, ia menduga pasti takkan menguntungkan dirinya. Benar juga, segera seorang prajurit Cidan menggunakan tali tadi untuk mengikat badannya di bawah baju, jadi bukan lehernya lagi yang dijerat. Dan sekali membentak, segera prajurit itu larikan kudanya sambil berputar dengan cepat hingga badan Ie Ugo Anci kembali melayang-layang di udara. Makin lama tali yang dipegang prajurit itu makin terulur panjang dan lambat laun badan Ie Ugo Anci seakan-akan menegak di atas penarik tali itu, mendagak si prajurit membentak terus lepas tangan. Keruan layang-layang Ie Ugo Anci yang putus talinya seketika meluncur ke sana bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Serentak Aci dan prajurit Cidan bersorak-sorai dengan senang. Matilah aku sekali ini demikian. Keluh Go Anci ketika merasa terbang ke angkasa. Waktu daya naiknya sudah mencapai titik baliknya tanpa ampun lagi ia terjungkal ke bawah dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia terjun secepat elang menyambar ayam. Waktu kepalanya sudah hampir membentur lantai batu, sekonyong-konyong empat prajurit Cidan mengayunkan laso masing-masing dan dengan persis dapat menjerat pinggang Go Anci, berbareng mereka menarik sekuatnya ke arah sendiri. Seketika pingsan Go Anci oleh tenaga betotan keempat orang itu. Dan karena tarikan demikian tubuh Go Anci jadi tertekan di udara, jarak kepalanya dengan lantai hanya tinggal satu meter tingginya. Permainan laso orang Cidan itu sesungguhnya berbahaya sekali, asal salah seorang di antaranya terlambat sedikit mengayun lasonya atau sedikit telat menarik talinya hingga tarikan mereka tidak berimbang, pasti kepala Yeu Go Anci akan pecah ke bentur lantai, andaikan kepala tidak pecah juga tulang leher pasti akan patah dan jiwa tetap melayang. Begitulah di tengah sorak gembira orang banyak, keempat orang Cidan itu lantas menurunkan Go Anci ke tanah. Segera Aci memberi persen masing-masing 10 tahil perak kepada prajurit-prajurit Cidan itu. Sesudah mengaturkan terima kasih, segera mereka bertanya pula, apakah Nona masih ingin acara permainan yang lain melihat Go Anci sudah tak sadarkan diri, entah hidup atau mati. Pada waktu main layang-layang tadi ia pun terlalu banyak menggunakan tenaga hingga sekarang dada terasa agak sakit, maka ia menjawab, Sudahlah, untuk hari ini sudah cukup. Jika bocah busuk ini tidak mampus, besok boleh dibawa kemari lagi, aku ingin mencari akal lain untuk mempermainkan dia. Orang ini hendak menyerang Xiao Tai Ong. Ia harus diberi hukuman yang setimpal. Para prajurit Cidan itu mengiakan, lalu mengundurkan diri. Ketika Go Anci siuman kembali, lebih dulu hidungnya mengendus semacam bau apek. Waktu ia buka mata, ia tidak melihat apa-apa, yang terpikir olehnya adalah, apakah aku sudah mati? Tapi segera ia merasa sekujur badan sakit semua, tenggorakan kering sekali. Maklum, seseorang yang terlalu banyak mengeluarkan darah pasti akan merasa haus tak terhingga. Air, air, demikian ia berseru dengan suara yang serak. Tapi siapa yang peduli padanya? Ia berseru lagi beberapa kali dan akhirnya layap-layap teridur. Tiba-tiba ia lihat Seng Paman dan ayahnya sedang bertempur sengit dengan Kiao Hong, begitu sengit pertarungan itu hingga terjadi banjir darah. Dilihatnya pula ibundanya yang penuh kasih itu memeluk dan menghiburnya agar jangan takut. Lalu muncul wajah aci yang cantik, kedua mati si gadis yang jeli itu lagi menatapnya dengan sinar mati yang aneh. Tiba-tiba wajah cantik itu menyurut menjadi kecil hingga berbentuk kepala ular berbisa dan hendak memagutnya. Ia ingin lari, tapi sedikit pun tak bisa bergerak, ia merontar-ronta mati-matian, tapi tetap tak bisa berkutik. Sedangkan ular itu mulai menggigit tangannya, kakinya, lehernya, dan paling hebat adalah gigitan pada jidatnya hingga bonyok. Ia lihat daging di bagian tubuh itu sepotong demi sepotong di gigit ular itu, ia ingin menjerit tapi tak dapat bersuara. Rupanya ia sakit panas lantaran lukanya yang parah itu, maka mengingau dan mimpi buruk. Ia guling gelantang semalam suntuk. Pada waktu sadarnya tersiksa, dalam mimpi pun ia menderita. Esok paginya waktu dua prajurit Cidan menggusurnya pergi menghadap Aci, suhu panas badannya masih belum turun. Ia hanya melangkah satu tindak dan lantas jatuh terguling. Segera dua prajurit Cidan memegangnya dari kanan-kiri, sambil memaki diseretnya ke dalam suatu ruangan yang besar. Aku hendak diseret kemana? Apakah mereka akan memenggal kepalaku demikian pikir Go Anci dalam keadaan setengah sadar? Ia merasa dirinya diseret melalui dua seram di samping jang panjang, akhirnya sampai di luar suatu pendopo. Kedua prajurit itu mi lapor di luar pintu dan dari dalam lantas terdengar suara sahupnya seorang wanita. Ketika pintu dibuka, prajurit-prajurit itu lantas menyeretnya ke dalam. Waktu Go Anci mengangkat kepalanya, ia lihat di tengah ruangan itu tergelar selapis permadani yang sangat besar, di sudut permadani sana, di atas sebuah bantal sulaman sedang duduk seorang gadis jelita. Siapa lagi di Akalau bukan Aci. Gadis itu berkaki telanjang dan kakinya terletak di atas permadani. Hati Go Anci berdebar-debar demi nampak kaki si gadis yang mungil dan putih bersih sebagai salju, halus lemas sebagai sutera. Seketika pandangannya terpantek pada kaki Aci itu, lamat-lamat ia lihat beberapa otot hijau tersirat dalam daging kaki yang putih bening seakan-akan tembus pandang itu. Sungguh ia ingin merabanya, ingin memegangnya sekali. Dalam pada itu ia telah dilepaskan oleh pengagangan prajurit tadi, hingga ia sempoyongan, tapi segera ia dapat berdiri tegak lagi, sedangkan Aci. Ia lihat ke sepuluh jari kaki si gadis itu putih kemerah-merahan mirip sepuluh kelopak bunga yang mungil. Sebaliknya dalam pandangan Aci yang berada di depannya itu adalah seorang pemuda yang jelek lagi penuh darah. Tertampak muka pemuda itu berkerut-kerut beberapa kali. Tulang pipinya menonjol, sinar matanya memancarkan sifat rakus dan buas. Aci teringat kepada seekor serigala kelaparan yang terluka panah dalam perburuannya, serigala itu tidak terpanah mati, tapi terluka parah dan tak bisa berkutik, sinar mati serigala itu mirip seperti sinar mati Ye Ugo Anci sekarang. Aci senang melihat sinar mati buas dan liar ini, ia suka mendengar pekek lengking serigala yang ganas tapi tak berdaya itu. Namun sayang, Ye Ugo Anci baginya terlalu lemah, sedikit pun tidak mengadakan perlawanan, jauh untuk bisa merangsang perasaannya. Kemarin waktu pemuda itu menyerang Xiao Hong dengan ular berbisa dan gagal, ia tidak sudi berlutut dan menyembah kepada Xiao Hong, kera bicaranya ketus, sikapnya keras, tidak sudi terima uang dari Xiao Hong pula. Hal mana sangat menyenangkan Aci, gadis itu senang melihat orang kepala batu. Ia pikir inilah seekor binatang buas yang sangat lihai. Maka ia ingin menyiksanya, ingin membuatnya sekujur badan babak belu agar dapat menimbulkan sifat liarnya dan supaya binatang itu kalap dan menubruknya dan hendak menggigitnya. Sudah tentu gigitan tidak boleh sampai kena. Akan tetapi ia jadi kecewa ketika menggunakannya sebagai layang-layang dan menaikannya ke angkasa, binatang itu ternyata tidak mengadakan perlawanan sama sekali, hal ini kurang menarik baginya. Begitulah Aci berkerut kening untuk memikirkan dengan care bagaimana akan mempermainkan binatang liar itu. Mendadak Ye U Go Anci mengeluarkan suara uh-uhuh, dan entah dari mana datangnya tenaga sekonyong-konyong ia menubruk ke arah Aci setangkas macan tutul. Tapi ia tidak menubruk orangnya, melainkan kedua kakinya. Ia terus merangkul betis anak darah itu, lalu menunduk dan menciumi betis yang putih itu. Keruan Aci menjerit kaget. Cepat dua prajurit Cidan dan empat dayang yang melayani di samping Aci membentak-bentak. Segera prajurit itu pun memburu maju untuk menarik Go Anci. Namun mati-matian Go Anci merangkul kaki Aci, betapapun ia tidak mau lepas. Ketika prajurit Cidan itu menarik sekuatnya, tahu-tahu Aci ikut terseret jatuh dan terduduk di atas permadani. Prajurit Cidan itu terperanjat dan gusar pula. Mereka tidak berani menarik lagi, tapi seorang di antaranya lantas mengebuki punggung Yeu Go Anci dan seorang laki menempeleng mukanya. Luka di badan Yeu Go Anci telah infeksi sehingga menjadikan dia sakit panas dan pikiran tidak sadar, ia sudah mirip orang gila, segala apa yang dihadapi dan dialaminya sudah tak terasakan lagi. Ia hanya memeluk betis Aci seurat-ratnya dan mencium dengan bernapsu. Aci merasakan bibir orang yang panas dan kering itu sedang mencium dan menjilat kakinya. Ia merasa takut, tapi merasa geli-geli gatal aneh pula. Sekonyong-konyong ia menjerit, aduh! Jari kakiku digigit lekas ia berseru kepada prajurit itu. Lekas kalian menyingkir dulu, orang ini sudah gila, jangan-jangan jari kakiku akan putus digigit olehnya. Aduh padahal Ye Ugo Anci tidak menggigit melainkan cuma mencucup saja. Meski tidak sakit, namun Aci kuatir mendadak orang menggigitnya, dalam keadaan begitu, ia tahu tidak boleh pakai kekerasan, ia kuatir prajurit Cidan itu mengebuk dan menghajarnya lagi, dan sekali pemuda itu kalap mungkin jari kakinya bisa tergigit putus. Karena tak berdaya sama sekali terpaksa prajurit-prajurit itu lepas tangan dan mundur. Lalu Aci berkata kepada Go Anci, lekas lepaskan kakiku, dan jiwamu akan kuampuni, kamu akan ku bebaskan. Namun pikiran Go Anci saat itu kurang luaras, ia tidak guberis apa yang dikatakan itu. Seorang prajurit sudah siap melolos golok dan bermaksud membacok kepala pemuda kalap itu, tapi kaki Aci masih dipeluknya dengan erat, ia kuatir juga bila bacokannya akan melukai Aci, sebab itulah ia merasa ragu. Maka Aci berkata pula, Hei, kamu bukan binatang, padahal tadi ia anggap orang sebagai binatang, mengapa gigit orang? Lekas buka mulutmu, akan kusur orang mengobatilu kamu dan membebaskanmu pulang ke Tionggoan. Tapi Go Anci tetap tidak peduli, ia tidak menggigit sungguhan, hanya setengah mencucup sedangkan tangannya merabah-rabah betis dan kaki yang putih merangsang itu. Perasaannya terombang anding, semangatnya seakan-akan terbang ke awang-awang, ia merasa seperti menjadi layang-layang manusia, lagi dan terapung-apung dan angkasa bebas. Mendadak seorang prajurit Cidan mendapat akal, cepat ia cekik leher Yei U Go Anci sekuatnya. Karena leher tercekik, tanpa terasa Go Anci mengap mulutnya. Cepat Aci menarik kembali kakinya dan berbangkit, ia khawatir kalau orang menjadi kalap dan menggigitnya lagi, maka kedua kakinya disurutkan ke belakang bangku berbantal selam yang dibuat duduk itu. Sesudah Go Anci dipisahkan dari Aci oleh prajurit Cidan tadi, segera prajurit lain menghujani bogeng mentah pada muka dan dada pemuda itu hingga darah segar menyembur dari mulutnya, sampai permadani yang indah itu ikut ternoda. Berhenti! Jangan menghajarnya lagi kata Aci. Sesudah kejadian baruan ia merasa anak muda ini tidak terlalu mengecewakan sebagaimana disangkainya tadi. Dalam permainan tertentu mungkin akan cukup merangsang baginya. Maka seketika ia tidak ingin membinasakan pemuda itu. Setelah prajurit-prajurit itu tidak menghajar Go Anci lagi, lalu Aci duduk bersimpuh di atas bangku berbantal sulamannya dengan melipat kakinya yang telanjang. Diam-diam ia pikirkan bagaimana caranya agar bisa menyiksa lagi agar pemuda itu mengamuk sebagai binatang. Ketika ia angkat kepala, tiba-tiba dilihatnya Yew Go Anci memandangnya dengan sorot metri melekat. Segera ia menegurnya, mengapa kau memandang padaku Go Anci sudah tidak pusingkan mati hidup sendiri lagi? Segera ia menjawab, kau cantik, aku suka memandang kepadamu muka Aci menjadi merah. Katanya dalam hati, besar amatnya li bocah ini, berani bicara padaku secara kurang ajar begini selama hidup Aci belum pernah dipuji secara terang-terangan oleh seorang pemuda. Waktu dia belajar silat dalam perguruan Sing Shok Pai, para suhennya menganggap sebagai seorang darah cilik yang nakal. Ketika tinggal bersama si Yau Hang, khawatir dia meninggal. Selamanya tiada seorang pun memperhatikan apakah dia cantik atau jelek. Tapi kini secara terus terang Go Anci memujinya, mau tak mau timbul juga rasa senang dalam hati Aci. Pikirnya, biarlah ku biarkan dia tinggal di sini, bila iseng dapat ku permainkan dia sekedar pelipur hati. Tapi Cihu pernah menyatakan akan membebaskan dia, kalau dia tahu aku menawanya lagi, pasti Cihu akan marah. Dan kira bagaimanakah supaya Cihu takkan mengetahui hal ini? Aku bisa melarang siapapun agar tidak memberitahukan kepada Cihu, tetapi kalau suatu waktu mendadak Cihu kemari dan melihatnya, lantas bagaimana ia merenung sebentar, tiba-tiba ia ingat pada tacinya, yaitu si Acu, yang pandai menyaruh itu, kalau sekarang aku pun suruh bocah ini menyaruh, tentu Cihu takkan dapat mengenalnya. Akan tetapi bila pada suatu ketika ia mencuci muka dan menghilangkan penyamarannya, tetap ada kemungkinan akan diketahui oleh Cihu. Begitulah alis Aci yang lentik itu makin terkerut makin rapat. Tiba-tiba ia bertepuk tangan sambil berseru dengan tertawa, hah, akal bagus. Akal baik segera ia bicara dengan bahasa Cidan kepada kedua prajurit tadi. Rupanya pejurit-prajurit itu kurang paham, mereka mohon penjelasan lebih jauh. Dan setelah Aci memberi petunjuk pula, lalu ia suruh Dayang mengeluarkan 30 tahil perak dan diserahkan kepada prajurit-prajurit itu. Setelah menerima uang, kedua prajurit itu memberi hormat, lalu Ye Ugo Anci diseretnya pergi. Aku ingin memandang dia, aku ingin memandang nona cantik yang berhati kejam ini, demikian Go Anci berteriak-teriak. Ia berteriak-teriak dalam bahasa Han, sudah tentu para prajurit dan Dayang tidak paham artinya. Aci memandangi dia diseret pergi dengan tersenyum simpul, teringat atalnya yang cerdik itu, semakin dipikir semakin senang dan puas. Sementara itu Ye Ugo Anci telah digusur kembali ke kamar tahanannya yang berbau apet itu. Petangnya, ada orang yang mengantarkan semangkau daging kambing dan beberapa potong kue buatan dari tepung terigu. Tapi sakit panas Go Anci belum merada ia masih mengingau otak keruan hingga pengantar makanan itu lari ketakutan setelah menaruh penganan yang dibawanya itu. Dalam keadaan begitu, Go Anci tidak merasa kelaparan lagi hingga makanan itu sama sekali tak tersentuh olehnya. Malamnya, tiba-tiba datang tiga orang cidan. Walaupun dalam keadaan sadar tak sadar namun lamat-lamat Go Anci dapat merasakan pasti takkan menguntungkan dirinya. Segera ia meronta-ronta dan ingin merangkak keluar dan melarikan diri. Tapi dua orang di antaranya lantas membekuk di adip tanah, lalu dibalik hingga telentang. Dengan suara serak Go Anci memaki-maki. Anjing cinda, terkutuklah kalian, akan kun cemcang kalian tiba-tiba dilihatnya orang cidan ketiga membawa setangkup benda putih seperti kapas dan mirip salju. Mendadak benda putih itu diuruk ke atas mukanya. Seketika Go Anci merasa mukanya basah dingin, pikirannya menjadi jernih sedikit, tapi napasnya menjadi sesat. Hah, kiranya mereka hendak membunuh aku dengan menutup jalan pernafasanku demikian ia membatin. Tapi dogaannya lantas terbukti salah. Sebab lubang hidung dan mulutnya lantas dibolongi orang hingga dapat bernafas, tinggal matanya saja yang tak bisa terbuka. Ia merasa mukanya seperti dipijat-pijat orang. Saat itu mukanya seperti tertutup oleh selapis tepung adukan atau tanah liat yang lunak dan licin. Selama dua hari ini ia sudah kenyang derita, ia tidak heran bila sekarang orang hendak menyiksanya pula dengan sesuatu yang aneh. Selang sejenak, ia merasa lapisan benda yang lulina di mukanya itu dikelotok, disingkap orang dengan perlahan. Waktu ia buka mata, kini dapat dilihatnya benda itu adalah selapis adukan tepung terigu yang liat dan kini telah menjadi sebuah cetakan yang sesuai dengan raut mukanya. Dengan hati-hati orang Cidan itu memegang cetakan dari tepung itu, kuatir rusak. Segera Goan C mencaci maki pula, tapi orang-orang Cidan itu tidak peduli, mereka lantas tinggal pergi. Diam-diam Goan C pikir, ah, tentu mereka telah memoles sesuatu obat racun di mukaku, sebentar lagi pasti mukaku akan membusuah hingga rusak seperti mukasetan, begitulah makin dipikir makin kuatir, katanya dalam hati, daripada aku mati tersiksa begini, lebih baik aku bunuh diri saja. Maka ia lantas benturkan kepalanya ke dinding belang, kepalanya benjut dan orangnya roboh, tapi sial baginya, ia tidak mati, hanya setengah mati. Mendengar suara benturan itu, penjaga di luar lantas memburu ke dalam kamar tahanan untuk mengikat tangannya. Memangnya Goan C sudah menggelep tak tak bisa berkutik, maka ia pun masa bodoh diperlakukan orang sesukanya. Lewat beberapa hari, mukanya tidak sakit, bahkan juga tidak membusuk segala. Namun ia sudah terkekat ingin mati, biarpun kelaparan sama sekali, ia tidak sudah makan segala makanan yang diantarkan padanya. Sampai hari kelima, ketiga orang Cidan itu datang lagi menyeratnya keluar. Dalam derita sengsara Ye Ugo Anci itu sebaliknya timbul suatu harapan pula. Ia pikir kalau Aci yang menyuruh mereka menggusur dia untuk disiksa dan dihajar, biarpun badan akan menderita lebih hebat, namun bila melihat wajah si nona yang cantik itu, betapapun ia merasa puas. Karena itulah pada air mukanya lantas tersimpul senyuman getir. Tapi ketiga orang Cidan itu ternyata tidak membawanya menghadap Aci, sebaliknya menyeretnya ke sebuah kamar. Yang gelap, sesudah menuruni sebuah unda-undakan batu yang panjang, akhirnya sampai di suatu ruangan, di mana tertampak api menganga menerangi ruangan itu, seorang pandai besi dengan badan telanjang hingga kelihatan otot dagingnya yang menonjol kuat berdiri di tepi sebuah talanan besi yang besar, pada tangannya memegang sebuah benda kehitam-hitaman dan lagi diperiksa dengan teliti. Ketika Go Anci digusur sampai di depan pandai besi, segera dua orang di antaranya memegang kedua tangannya, seorang lagi mencengkram tengkutnya. Lalu si pandai besi mulai mengamat-amati mukanya dari depan dan dari samping, kemudian mengamat-amati benda hitam yang dipegangnya itu seperti lagi ditimbang dan dibandingkan. Waktu Go Anci memperhatikan benda yang dipegang pandai besi, kiranya benda itu adalah sebuah topeng besi. Topeng itu terdapat lubang-lubang hidung, metu dan mulut. Selagi Go Anci tidak tahu apa gunanya besi itu, mendadak si pandai besi mengangkat topeng itu terus mengerudung mukanya. Dengan sendirinya Go Anci bermaksud mengelak dengan mendungak ke belakang. Tapi celaka, tengkutnya, telah dipegang orang hingga tak bisa menghindar, akhirnya topeng itu tetap menutup mukanya. Seketika ia merasa mukanya dingin segar, kulit mukanya melekat dengan topeng besi itu. Tapi aneh juga, bentuk topeng itu ternyata pas sekali dengan raut mukanya, seperti barang pasangan saja. Go Anci bukan anak bodoh, Rasa herannya cuma sekejap, segera ia tahu duduk perkara. Sekonyong-konyong ia merasa ngeri. Hah, topeng ini memang sengaja dibuat untukku. Tempo hari mereka telah mencetak mukaku dengan adukan tepung, tujuannya ialah untuk dipakai sebagai model pembuatan topeng besi ini. Jangan-jangan, jangan-jangan. Dalam hati ia sudah dapat menerkam maksud jahat orang-orang Cidan itu, tapi sebenarnya apa sebabnya, itulah dia tidak tahu. Ia pun tidak berani berpikir lagi, maka ia meronta-ronta sekuat tenaga, mati-matian ia berusaha melarikan diri. Tapi ia dipegang oleh tiga orang dengan kuat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pandai besi itu melepaskan topeng itu, ia mengangguk-angguk dengan rasa puas. Lalu ambil sebuah tanggam besi besar, ia jepit topeng itu dan dimasukkan ke dalam tungku, sesudah topeng terbakar hingga merah, lalu dikeluarkannya untuk digembleng lagi. Setelah menggembleng sebentar, lalu ia pegang dan rabah batok kepala Goanci serta tulang pipinya untuk membetulkan bagian yang kurang pas dari topeng itu. Segera Goanci berteriak-teriak memaki. Anjing Cidan terkutuk, perbuatan jahat apa yang hendak kalian lakukan lagi? Begini kejam tanpa peri kemanusiaan, kelak kalian pasti akan masuk neraka, kalian akan digodok dalam minyak mendidih dan dibakar di lautan api. Ia memaki dalam bahasa Tionghoa sudah tentu orang-orang Cidan tidak paham maksudnya. Setelah karena teriakannya itu, si pandai besi mendadak menoleh dan melotot padanya. Lalu ia angkat tanggam besi yang terbakar merah itu dan mencolok ke matanya. Saking ketakutan hingga Yew Goanci cuma terbelalak dan mulut ternganga, untuk menghindar jelas tidak mungkin lantaran dari belakang ia dipegang tiga orang Cidan. Dan si pandai besi itu ternyata melulu menakut-nakuti saja. Melihat Goanci ketakutan setengah mati. Ia terkepeh-kekeh dan menarik kembali tangannya. Lalu ia ambil lagi sepotong besi melengkung untuk mengukur belakang kepala Yew Goanci. Sesudah dipukul dan digembleng hingga pelat besi yang dekuk itu pas betul, kemudian topeng tadi dan separoh topeng bagian belakang yang baru ini dibakar pula dalam tungku. Ketika topeng besi itu merah terbakar pandai besi itu berkata beberapa patah kata kepada tiga orang Cidan tadi. Segera Goanci digotong untuk direbahkan di atas sebuah meja, tapi kepalanya terjuntai di luar tepian meja. Lalu dua orang Cidan yang lain maju membantu, sekuat tenaga mereka jambak rambuk Goanci hingga kepala pemuda itu tak bisa bergerak sama sekali. Dalam pada itu si pandai besi sudah mengeluarkan topeng yang terbakar merah membara itu. Ia berhenti sebentar agar topeng itu agak mendingin. Habis itu, mendadak ia membentak sekali. Topeng terus dipasang pada muka Yeu Goanci. Kontan saja asap putih mengepul dengan bau sangit daging hangus. Goanci menjerit ngeri, seketika orangnya semaput. Kemudian pandai besi itu mengangkat belahan topeng bagian belakang dan dipasangkan pula di belakang kepala Yeu Goanci. Dua belahan topeng itu kini terpasang dengan rapat di kepalanya. Topeng itu masih sangat panas, begitu menyentuh kulit daging, seketika terbakar bonyok. Pandai besi itu adalah tukang nomor satu di kota Yan Hia. Kedua tangkupan topeng buatannya itu ternyata pas sekali menutup dengan rapi. Bagaikan tersiksa di neraka. Yeu Goanci sendiri tidak tahu sudah lewat berapa lama. Ketika pelahan ia siuman kembali, ia merasa muka dan belakang kepala sangat kesakitan. Saking tak tahan, kembali ia pingsan lagi. Begitulah ia siuman dan pingsan lagi hingga berulang tiga kali. Ketika akhirnya ia siuman pula, ia berteriak sekeras-kerasnya, tapi telinga sama sekali tidak mendengar suara teriakan sendiri. Semula ia menyangka dirinya sudah betuli, tapi sesudah berkawak-kawak pula hingga tenggorokannya serasa. Bejat, akhirnya ia baru tahu bahwa pada hakikatnya ia tak bisa mengeluarkan suara. Tak kalah pingsan, ia telah diseret kembali ke kamar tahanannya. Ia rebah tanpa berkutik di tanah, ia menggertak gigi untuk menahan rasa sakit sekeliling kepala dan mukanya. Kira-kira dua-tiga jam kemudian, ketika ia coba meraba muka sendiri, maka jelas terbukti bahwa dugaannya ternyata tidak salah sedikitpun. Topeng besi itu sudah mengerudung rapat di atas kepalanya. Dalam murkanya, ia membetot dan menarik topeng besi itu sekuatnya, tapi tangkupan topeng itu sudah saling gigit dengan kencang sekali, mana dapat ia membukanya? Dalam keadaan murka dan akhirnya menjadi putus asa, tak tertahan lagi ia menangis sedih air matah bercucuran bagai air hujan, tapi suara tangisannya hampir-hampir tak terdengar. Untung usia Ye U Go Anci masih muda, meski jasman Yah tersiksa sehebat itu, tapi tidak sampai mati, ia masih tahan. Bahkan beberapa hari kemudian, perlahan lukanya mulai sembuh, rasa sakitnya juga makin berkurang. Akhirnya, oh, lapar juga dia. Dan ketika mengendus bau daging kambing dan kue yang dihantarkan untuknya, ia tidak tahan lagi, terus saja dimakannya dengan lahap. Sudah tentu mulutnya tak bisa mengunyah jadi makannya terpaksa menjejal saja, asal masuk. Dan sekali perutnya kemasukan makanan lukanya menjadi lebih cepat sembuh dan kesehatannya lekas pulih. Kini ia dapat merabai topeng besi itu, ia tahu buah kepala sendiri sudah tertutup rapat oleh kedua tangkup besi dan tidak mungkin dibuka lagi. Ia tidak tahu apa maksud tujuan anjing-anjing chi dan itu menutup kepalanya dengan openg. Ia sangka segala apa itu tentu atas perintah Xiao Hong. Sudah tentu, betapapun ia tidak menduga bahwa sebabnya Aci memberi topeng padanya tujuannya justru ingin mengelabui Xiao Hong. Apa yang berlangsung itu dilaksanakan Kapten Sili atau Suruhan Aci. Setiap hari Aci selalu tanya Sili tentang gerak gerik Ye Ugo Anci setelah pakai topeng itu. Semula ia khawatir pemuda itu akan mati hingga gagal segala rencananya. Kemudian ia jadi girang ketika mendapat tahu bahwa kesehatan Go Anci makin hari makin kuat. Dalam pada itu Xiao Hong lagi dinas inspeksi keluar kota, Aci perintahkan Sili membawa Ye Ugo Anci menghadap padanya. Ia ingin tahu bagaimana bentuk pemuda itu sesudah memakai topeng besi. Ia tunggu di ruangan samping istana Toan Ho Kyo. Tidak lama kemudian datanglah Kapten Sili bersama tiga prajurit chi dan dengan membawa Ye Ugo Anci. Melihat bentuk Ye Ugo Anci, sungguh senang Aci tak terkatakan. Ia pikir, dengan memakai topeng seperti itu, biarpun Seng Cihung berdiri berhadap juga takkan kenal pemuda itu. Segera ia berkata, Sili, topeng ini sangat bagus buatannya, boleh kasih persen lagi lima puluh tahil perak kepada pandai besi itu, ya, terima kasih, kuncu sahut Sili. Kiranya Ye Ugo Anci sengaja hendak membuat senang siau hong, maka Aci telah dianugerahi gelar cuan putri Toan Ho Kyo kuncu. Dan istana Toan Ho Kyo adalah anugerah juga dari aja. Dalam pada itu Ye Ugo Anci telah melangkah maju dua tindak, dari lubang topeng itu dapat melihat muka Aci yang berseri-seri, elok tak terhingga. Suara si gadis juga nyaring merdu enak didengar. Hati Go Anci berdebar-debar, dengan ketolol-tololannya pandang gadis itu tanpa berkedip. Meski bentuk muka Ye Ugo Anci menjadi aneh lantaran memakai topeng besi, tapi Aci dapat melihat bahwa pemuda itu lagi menatapnya, dengan metel, tak berkedip. Segera ia menegurnya. Hai anak tolol, kenapa kau pandang aku kere begini? Aku, aku, aku tidak tahu, sahut Go Anci. Enak tidak rasanya memakai topeng itu? Tanya Aci. Kau kira enak atau tidak? Go Anci berbalik. Tanya. Aci mengikik tawa. Ia lihat bagian mulut topeng itu hanya berwujud satu celah dan tipis dan tiba cukup untuk minum dan makan saja untuk menggigit jari kaki terang. Tidak dapat lagi. Maka dengan tertawa katanya pula, aku sengaja memasang topeng padamu kamu supaya kamu tidak dapat menggigitku untuk selamanya. Seketika Go Anci bergirang, tanyanya cepat, apakah nona ber, bermaksud membiarkan, membiarkan aku selalu melayani di samping nona Cis. Kamu anak busuk ini bukan manusia baik-baik, semprot Aci, berada di sampingku tentu kau cari jalan untuk mencelakai aku, mana boleh jadi tidak, ti, tidak. Aku pasti, pasti takkan membuat susah nona, sahut Go Anci dengan tergegap-gegap. Musuhku hanyalah kiauh hang seorang kau ingin membunuh Cihuku, bukankah sama dengan membuat susah padaku? Apa bedanya kata Aci? Mendengar itu, entah mengapa, rasa hati Go Anci menjadi kecut hingga tak bisa menjawab lagi. Huh, kamu hendak membunuh Cihuku, itu namanya lebih sulit daripada naik ke langit, kata Aci pula dengan tertawa. Hi, anak tolol, kau ingin mati atau tidak? Sudah tentu aku tidak ingin mati, sahut Go Anci. Tapi sekarang kepalaku terpasang benda seperti ini sehingga tidak mirip manusia dan lebih mirip setan, tidak banyak diedanya daripada mati. Jika kamu lebih suka mati, boleh juga, akanku penuhi harapanmu, cuma aku takkan membuatkan kau mati dengan. Begitu saja, kata Aci. Lalu ia berpaling kepada Kapten Sili dan memberi perintah. Seret dia keluar, penggal dulu sebelah tangannya Sili mengiakan terus hendak menarik Go Anci. Keruan pemuda itu ketakutan, cepat ia berteriak, hi, tidak, tidak, nona, aku ingin mati, jangan, jangan kau penggal sebelah tanganku sekali. Aku berkata, sudah untuk ditarik kembali, kecuali, ya, kecuali kalau kamu berlutut dan menyembah padaku, kata Aci dengan tersenyum. Selagi Go Anci ragu-ragu, sementara itu Sili telah menariknya pula. Go Anci tidak berani ayah lagi, cepat ia tekuk lutut dan menyembah terang mendadak topeng membentur lantai. Aci terkikik senang, katanya, selamanya aku tidak pernah mendengar suara orang menyembah semerdu itu. Eh, coba menjura beberapa kali lagi. Walaupun Go Anci seorang pemuda serba kepalang tanggung dalam ilmu sastra dan silat, serba setengah-setengah dan tidak jadi, tapi jelek-jelek adalah seorang Xiao Cheng Chu, seorang tuan muda dari Chip Hian Cheng, biasanya ia disanjung pula oleh setiap orang. Sejak kecil ia sangat dimanjakan oleh orang tua, sebab dia adalah putera satu-satunya, sudah tentu ia tidak pernah tersiksa dan dihina seperti sekarang ini. Semula waktu menemukan Xiao Hong, ia masih memiliki semangat jantan yang tak terpatahkan, biar mati juga tidak takut. Tapi selama beberapa hari ini telah mengalami pukulan hebat baik jasmani maupun rohani, semangat jantannya yang menyala-nyala itu tanpa terasa surut dan hilang tak berbekas lagi. Maka demi Aci menyatakan hendak memotong lengannya kecuali dia mau menyembah, tanpa pikir ia berlutut dan menyembah. Dan ketika Aci menyatakan suara benturan topengnya itu enak didengar, terus saja ia menjurah berulang-ulang sehingga terdengar suara teng-teng-teng yang nyaring. Wah, bagus sekali demikian kata Aci dengan tertawa, untuk selanjutnya kamu harus tunduk pada perintahku, sedikit pun tidak boleh membangkang, tau. Kalau membangkang, huh setiap waktu juga akan ku penggalenganmu. Nah ingat tidak ya, ya cepat Go Anci menyaut. Apakah kau tahu sebabnya aku memesan topeng besi padamu? Kamu tanya Aci pula. Tidak, aku justru ingin tahu, kata Go Anci. Kamu ini sungguh lewat goblok, telah ku selamatkan jiwamu, tapi kamu malah tidak tahu dan tidak berterima kasih kepadaku, ujar Aci. Apakah kamu tidak tahu bahwa si Yau Tai Ong hendak mencacahmu hingga luluh, benar-benar kamu tidak tahu dia adalah pembunuh orang tuaku, sudah tentu ia pun takkan membiarkan aku hidup, sahut Go Anci. Beliau pura-pura membebaskan kau, tapi diam-diam memerintah orang untuk menangkapmu kembali dan mencancangmu hingga menjadi baso, demikian Aci sengaja menakut-nakuti, tapi untung kamu ketemu aku karena melihatmu bocah busuk ini tidak terlalu jelek kalau dibunuh agak sayang juga rasanya, maka diam-diam aku menyembunyikanmu. Namun demikian, bila pada suatu ketika secara kebetulan si Yau Hang datang kemari dan pergoki dirimu, tentu jiwamu tetap akan melayang dan bahkan aku pun ikut tersangkut. Tiba-tiba Go Anci sedar oleh duduknya perkara, ia berseru. Akhirnya Nona sengaja menyuruh membuatkan topeng besi ini untukku, sebenarnya maksudmu baik demi untuk menyelamatkan jiwaku supaya tidak dikenal musuh besarku. Sungguh aku, aku sangat berterima kasih, sangat ber-berterima kasih, sesudah mempermainkan orang, bahkan orang merasa terima kasih. Malah, Aci menjadi senang tak terkatakan. Dengan tersenyum kemudian ia berkata lagi, nah, makanya lain kali bila bertemu dengan si Yau Tai Ong janganlah sekali kali kau buka suara agar tidak dikenali beliau. Bila sampai dikenal olehnya, hektometer, pasti celakalah kamu. Nih lihat. Sekali lengan kirimu ditarik dan krek, kontan lenganmu lantas putus, dan sekali betot pula, seketika lenganmu yang lain akan terpisah dari tubuhmu. Nah ingat baik-baik pesanku ini, Sili coba bawa pergi dia, beri pakaian orang Cidan, sikat dan mandikan dulu badannya, idei-i-i-i-i-i-i-i baunya Kapten Sili mengiapkan dan membawa pergi Yeu Go Anci. Tidak lama kemudian pemuda itu dibawa kembali oleh Sili. Aci lihat pemuda itu sudah berganti pakaian orang Cidan. Untuk menyenangkan hati Aci, sengaja Sili mendandani Go Anci hingga topengnya berwarna-warni emirip badut sirkus. Hihihi, kau emirip benar seperti seorang badut, kata Aci terkiki-kiki geli. Eh, ya, akan ku beri suatu nama padamu. Namamu adalah, adalah badut, ya, badut besi, inilah namamu. Selanjutnya kalau aku memanggil badut besi, maka kamu harus cepat menjawab tau. Nah, badut saya aa cepat Go Anci menjawab. Senang sekali Aci. Ia merasa mendapatkan suatu hiburan yang paling mengembirakan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, segera ia berkata, Sili, bukankah dari negeri Taisip, sekarang negeri Arab, ada. Antaran seekor singa besar? Nah bawa kemari singa itu bersama pawangnya, panggil pula belasan orang pengawal kemari. Kapten Sili segera meneruskan perintah itu. Maka hanya sebentar saja enam belas orang pengawal dengan membawa tombak masuk ke dalam istana, mereka memberi hormat kepada Aci, lalu membalik tubuh, enam belas batang tombak mereka siap untuk menjaga Seng Putri. Tidak antara lama, tiba-tiba terdengar rauman singa, delapan laki-laki kekar menggotong datang sebuah kerangkeng besi besar. Di dalam kerangkeng tampak seekor singa jantan sedang berputar kian kemari, bulu lehernya panjang lebat, kuku cakarnya tajam, tampaknya sangat galak. Di depan kerangkeng mendahului berjalan seorang pencinak singa dengan memegang cambuk kulit. Dengan dirang Aci berkata kepada Go Anci, Hi, badut besi, aku ingin menjajal sesuatu, ingin kau lihat kamu tunduk kepada perintahku atau tidak, tanpa pikir Go Anci menghiayakan. Tapi perasaannya sudah mendebur demi-mi lihat singa jantan yang gagah dan galak itu. Maka terdengar Aci berkata pula, sejak kau pakai topeng, aku tidak tahu apakah topeng besi itu terpasang kukuh atau tidak di atas kepalamu. Maka cobalah julurkan kepalamu ke dalam kerangkeng dan membiarkan singa itu menggigit, ingin kulit apakah binatang itu mampu menggigit hancur topengmu atau tidak. Keruan Go Anci terperanjat, cepat serunya, ha, ini, ini jangan dicoba. Kalau topeng hancur, tentu kepalaku sungguh tak berguna kamu menjadi manusia, kata Aci dengan kurang senang, masakah soal sekecil ini juga ketakutan. Seorang laki-laki sejati harus pandang mati seperti pulang, tahu. Apalagi kukira topengmu juga takkan hancur digigit singa, nona, urusan ini tidak boleh dibuat main-main, kata Go Anci pula. Andaikan topeng tahan hancur, tapi kalau digigit hingga gepeng, yah, tentu kepalaku. Tanda petik.